Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Buat kasih setia dan kebaikannya yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita Pagi hari ini kita ada Dan siap menikmati berkat-berkatnya di sepanjang hari ini Dan sebelum kita menikmati berkat-berkatnya di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini Dimerdekakan Yang terambil dari satu Nats Alkitab Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke tiga belas Demikian firman Tuhan Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Saudara-saudaraku Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimanapun kita berada pada pagi hari ini Kemerdekaan erat kaitannya dengan hidup Dalam fakta keselamatan kita pun Yesus Kristus berjuang memberi kemerdekaan kepada kita Agar kita beroleh hidup yang kekal Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut Dan ini merupakan realita yang sangat menakutkan Jika kita tidak dimerdekakan dari dosa Maka kematian kekal akan menjadi bagian kita Itu sebabnya Tuhan Yesus berjuang sampai mati di kayu salib Untuk memerdekakan kita Pertanyaan pada pagi hari ini buat kita semua dimanapun berada Apakah kita akan menghianati dengan mengisi kemerdekaan yang diberikan dengan hidup seenaknya sendiri Dan tidak mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya Saudaraku Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sekalipun Yesus telah memerdekakan kita dari dosa Hingga kita beroleh keselamatan Kita sebagai orang-orang percaya Harus berjuang mempertahankan kemerdekaan tersebut Karena apa? Karena kita tahu Iblis tidak akan tinggal dia melihat kita merdeka Ia terus berusaha, berupaya, dan berjuang Agar menyeret kita masuk ke dalam dosa Saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 mengatakan Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan dari dosa oleh salib Yesus Ketika kita sudah dimerdekakan firman Tuhan mengajak kita Supaya kita menjadi hamba kebenaran Hidup di dalam kebenaran Dan tidak hidup di dalam kecemaran Kalau kita hidup di dalam kebenaran Maka kita sudah mengisi kemerdekaan itu dengan baik Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita Sebagai anak-anak Tuhan Untuk kita hidup di dalam kebenaran Kristus Firman ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kita di sepanjang hari ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa